Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak solehah semuanya Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia Yaitu ungkapan kasih sayang Dan kagum Afwan Sebelum belajar kita baca Basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Tetap sehat Jaga kesehatan Tetap sering cuci tangan Jaga jarak dan memakai masker Jika keluar rumah Ungkapan kasih sayang Menulis ungkapan Kasih sayang Anak soleh dan solehah Di sini Allah Memperintahkan kita untuk saling Menyayangi sesama muslim Siapa yang mengasihi Maka akan dikasihi Siapa yang tidak mengasihi Maka tidak akan dikasihi Jadi Allah Memerintahkan kita untuk saling menyayangi Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Menganjurkan kita Dan mencontohkan kita Untuk saling menyayangi Menyayangi ibu kita sendiri Apalagi ya Keluarga kita Sahabat kita Banyak sekali Ungkapan sayang Contohnya yaitu Yang pertama Aku sayang ibuku Aku akan doakan Di dalam sholatku Masya Allah Ini Anak solehah Ya Anak berbakti Kepada ibunya Yang kedua Ayahku Bekerja dari pagi Sampai malam Demi keluarga ku Aku sayang padanya Terima kasih ayah Jadi ungkapan sayang itu Ada tulisan sayangnya Ya Ada tulisan sayangnya Oke Yang ketiga Selalu bermain bersama adikku Dia lucu dan baik Aku sayang padanya Iya Ini ada tulisan sayang Selanjutnya Teman-temanku Belajar bersama Sangat menyenangkan Aku sayang mereka Jadi Ini nih Dia sayang sama teman-temannya Ya Begitu anak solehah Mengungkapkan rasa persahabatan Dalam puisi Tadi kan sayang Bisa ke keluarga Bisa ke teman Sama bisa ke sahabat Nah ini contohnya Ke sahabat Dalam puisi Anak solehah Tahu puisi? Puisi itu Merupakan Kumpulan Kata-kata Yang indah Jadi puisi itu Kumpulan Kata-kata yang indah Puisi terdiri Dari beberapa Ba'it Ada ba'itnya itu Empat sampai delapan baris Ya Anak solehah Sahabat tahu kan Sahabat adalah teman dekat Teman yang baik adalah Teman yang saling menghormati Menolong Tidak mengejek Ya Jika teman kesulitan Kita harus menolong Jika kita kesulitan Teman akan Menolong Contoh puisinya nih Terima kasih sahabatku Kau selalu menolongku Ini contoh Puisinya Oke Menuliskan ungkapan Kasih sayang tentang ibu Dalam puisi Ya Ini contohnya Buah Viva akan contohkan ini Perhatikan baik-baik Judulnya apa berarti? Judulnya ibu Ini judul yang di atas Puisinya adalah Ibu Kau Ku memanggilmu ibu Kau lah yang melahirkanku Kau selalu menyayangiku Kau selalu ada Saat aku senang Maupun sedih Ibu Aku selalu berdoa Aku berdoa selalu Semoga Allah menjagamu Dan memasukkanmu Ke surganya Allah Nah Ini contoh puisi Dan Kalimat Sayang Ini puisi Di dalamnya ada kalimat sayang Kepada Ibu Barakallahu fi Anak solehah Menuliskan Ungkapan Kekaguman Tadi kan Tentang sayang Kepada ibu Sekarang kagum Ini kagum Kepada ciptaan Allah Ya Contohnya Nih Ada disini Contohnya Pemandangan Jauh disana Bagai lukisan Di langit biru Warna-warna Tampak cantik Masya Allah Alangkah indah Pelangi Ungkapan Kekaguman Terdapat pada Baris keempat Puisi Ini Ya Satu Dua Tiga Empat Masya Allah Alangkah Ini ada Ungkapan Kekaguman Yaitu Alangkah Indah Pelangi Anak solehah Menuliskan Ungkapan Kasih sayang Kepada adik Sekarang Ungkapan Kasih sayang Kepada adik Tadi kepada ibu Kasih sayang Kepada ibu Terus kagum Kepada ciptaan Allah Dan sekarang Sayang Kepada adik Dalam Puisi Perhatikan Baik-baik Ada di Sini Judulnya Adikku Yang lucu Adikku Wajahmu Sungguh Mengemaskan Ingin Selalu Aku menciummu Tingkahmu Sangat lucu Selalu Membuat Aku Tertawa Nah Itu puisi Jadi kalau puisi Itu cara Membacanya Seperti itu Ada nada Sedikit Jadi tidak Datar Seperti membaca Buku Atau baca Cerita Anak soleha Tugasnya Yaitu Membuat Puisi Tentang Kepada Orang tua Kepada adik Kakak Kepada Allah Ini maksudnya Kalian boleh pilih Antara yang ke satu Kedua Ketiga Jadi kalian boleh pilih Di antara tiga ini Kepada orang tua Ibu atau ayah Boleh Dua-duanya Boleh Lanjut juga Boleh dipilih Kepada adik Atau kakak Atau yang terakhir Kepada Allah Tentang ciptaannya Judulnya terserah Misalnya Pelangiku Apalagi ya Hujan Misalnya Ibuku yang cantik Atau Kakakku yang baik Itu judulnya Kalian buat Puisinya Bu Afifat tunggu Minimal Empat baris Minimal Empat baris itu Seperti ini Satu Dua Tiga 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 Empat Tuh Namanya Empat Baris Jadi nanti disini judulnya Disini barisnya Minimal empat baris ya Naksolehah Paham ya Puisi tentang ketiga ini Boleh dipilih Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sudah selesai Bahasa Indonesia Tentang Kalimat sayang Kalimat kagum Dan Puisi Alhamdulillah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh